Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini akan saya unboxing iPad Air Generasi pertama nih guys Ini dikeluarkan tahun 2013, tepatnya di bulan Oktober Berapa sih harganya? Kalau pertama launching sih masih 7 jutaan Dan ini saya beli di Shopee Ini masih baru guys ya, stok lama Tapi masih barang baru Oke, ini saya beli di Shopee dengan kisaran harga 2.500.000 saja Murah banget kan guys Saya penasaran banget dengan stok lama barang baru ini Karena memang sangat menggiurkan Saya lihat dari review-review yang sudah membeli disini Semuanya sih puas Dan ini saya penasaran banget iPad Air ini generasi pertama ya guys Berbeda dengan iPad biasa Karena jenisnya kan banyak tuh Ada iPad, iPad Air, iPad Mini, dan iPad Pro untuk yang seri tertinggi Dan ini yang kita bahas kali ini adalah iPad Air Generasi pertama Ini yang versi RAM 1GB dan internal 16GB versi seluler Jadi ini bisa pakai kartu GSM nih guys Ini bisa dilihat untuk packingnya Ini memang sudah dibuka oleh sellernya Tapi hanya open box saja Hanya untuk mengecek lengkapan mungkin Nah ini di tampilan bagian depan Dan iPad Air Generasi pertama Ada gambar iPad-nya Di samping ada tulisan iPad Air Dan ada logo Apple yang khas banget Apple Crock gitu Ini untuk spesifikasi singkatnya sih Ini menggunakan layar IPS LCD 9,7 inch Sedang sih gak terlalu besar, gak terlalu kecil Dengan chipset Apple A7 A7 Masih dual core dan RAM-nya 1GB Untuk kamera, kamera belakang 5MP Dan kamera depan 1,2MP Dan untuk ukuran baterainya lumayan jumbo nih guys Ini 8600mAh Dan untuk pilihan warna ada space grey dan silver Oke kita buka langsung untuk iPad Air Generasi pertama Yang diluncurkan 7 tahun yang lalu Saya agak deg-degan nih guys Oke kita pelan-pelan buka Saat pertama kali dirilis iOS-nya masih versi 7, versi 7 Tapi ini mudah-mudahan sih sudah versi yang terbaru Sudah diupgrade-in sama sellernya Oke kita lihat Untuk iPad Air Wow luar biasa Packing-nya masih sangat rapi Masih utuh Dan bisa dilihat disini Plastiknya masih utuh nih guys Keren banget ini bener-bener Baru Second Bukan second sih Mungkin pernah dibuka Open box Oke kita lihat untuk aksesorisnya Ini khas banget dari Apple Coba kita buka isinya atau saja Ada SIM ejector guys disini Dan di dalamnya ada beberapa Manual user Buku panduan Wow lumayan tebal Ini ada kartu garansi juga nih guys Tapi tentunya sudah gak garansi guys ya Karena ini sudah 7 tahun yang lalu Tentunya garansinya udah angus Ini mungkin karena tidak laku Kurang laku Sehingga Baru dijual sekarang Dengan harga yang cukup murah Masih ada stiker Apple-nya nih guys Murah banget nih guys 2.500.000 Dapat iPad yang seluler Bisa pakai kartu GSM Oke saya penasaran banget Kita rapikan dulu Untuk manual user dan lain-lain Kita cek lagi Untuk kelengkapan aksesoris yang lainnya Oke kita taruh dulu Selanjutnya Kita cek untuk kabel data Nih kabel data-nya masih utuh nih guys Ini lightning USB 2 lightning Ini masih utuh Jadi memang bener-bener new Dan ini untuk Kepala chargernya Ini versi Indonesia guys ya Berarti ini kemungkinan Dulunya ini garansi Indonesia Distributor Indonesia Tapi gak tau ini apakah Aerophone, ibox atau apapun Saya kurang paham Dan ini colokannya sudah versi Indonesia Masih rapet banget nih guys Belum pernah digunakan Keren banget Oke Itu dia untuk kelengkapan Dari iPad Air generasi pertama Kita rapikan dulu guys ya Oke kita segera buka saja Plastik pemungkus iPad Air ini Saya penasaran banget nih 7 tahun yang lalu Masih bener-bener Celing Masih new Dan mudah-mudahan sih Ini iOS-nya sudah di update yang terbaru Karena update-nya lumayan banyak nih guys Bisa 1-2GB Untuk iOS Yang lama ke iOS Yang terbaru update-annya Oke kita buka saja Untuk iPad Air generasi pertama Ini layarnya 9,7 inch Warna putih depannya Kalau yang silver Depannya warna putih Bisa dilihat disini Bener-bener masih new Masih ting-ting ini guys Celing banget Oke ini bagian bawah Ada penampakan Untuk port charging dan speaker Dan di sebelah kiri ini mulus Tidak ada apa-apa Di bagian atas Ini ada penampakan untuk Jack audio 3,5mm Ada mic dan tombol power Ini yang di tengah Ada khas banget nih guys Itu plastik polikarbonat Bertanda bahwa itu Yang versi seluler Membedakan dengan Yang versi wifi only Di sebelah kanan Ada tombol silent Kemudian ada Volume plus volume Dan di bagian bawah Ini ada Sim tray-nya Oke kita coba cek Untuk sim tray-nya Oke kalau di spesifikasi Ini saya baca Ini bisa 4G LTE Tapi nanti kita tes Untuk beberapa kartu Karena saya lumayan pesimis nih Karena sekarang kan Sudah zamannya Kominfo itu Apa ya Pemblokiran email Kalau barang yang Tidak melalui Beajukai Tapi ini karena Barang lama Stok lama Sebenarnya masih baru Mungkin belum didaftarkan Email-nya Atau apa Nanti bisa kita Tes untuk Selulernya Di bagian bawah Ada tulisan ipad Dan beberapa Teks Untuk serial number-nya Di tengah Ada logo apple Dan di bagian atas Ini kamera belakang Untuk Ipad R1 5 megapiksel Ini yang membedakan Yang wifi only Dan seluler Ada disini guys ya Jadi kalau ada Polikarbonat Khas di bagian atas Ini berarti Ini yang versi seluler Kalau yang wifi only Polos Mulus Tidak ada apa-apanya Oke Saya cukup Speechless Dengan kondisi Ipad R ini Yang benar-benar New Dengan harga yang Sangat Terjangkau Oke Langsung kita hidupkan Dengan menekan Tombol power Di pojok bagian atas Dan ini Spesialnya IOS itu Kalau kita sudah Punya Gadget IOS Yang lain Itu cukup Didekatkan saja Nanti Biasanya langsung Otomatis Semua setting Dan data Akan berpindah Ke perangkat Yang baru Oke Saya pakai setting Yang cepat saja Guys ya Ini dia Tampilan Homescreen Dari iPad R1 Ini kayaknya Sudah IOS yang terbaru Nih guys Nanti Coba kita cek Versi berapa Layarnya Cukup lega Dan gincelong Banget nih Guys Banyak beda Pokoknya Especially Untuk Layar-layar Produk dari Apple Memang luar biasa Ini aplikasinya Yang lain Masih proses install Dan Kayaknya Si data data Kontakt Dan ini Sudah masuk Semua Karena Saya pakai Setting Cepat Untuk iPad R1 Untuk IOS Mentok Di Versi 1251 Jadi Ini Sudah Tidak Bisa Naik Lagi Ke Versi Di Atas Karena Ini Sudah Menjadi Update Yang Terakhir Untuk Versi iPad R1 Untuk Penyimpanan Dari 16GB Yang Tersedia Hanya Menyisakan Sekitar 11GB Dimana 5GB Sudah Terpakai Oleh Sistem Dan Beberapa Aplikasi Default Kamera Di iPad R1 Untuk Kamera Belakang 5MP Dan Kamera Depan 1,2 MP Mode Foto Yang Ada Di iPad R1 Ada 5 Mode Yaitu Mode Foto Mode Video Mode Timelapse Mode Square Dan Mode Panorama Ada Tersedia Juga Setting Untuk HDR Timer Dan Zoom Untuk Selanjutnya Akan Saya Tes Penggunaan Seluler Di iPad R1 Kita Buka Dulu Untuk Sim Tray Untuk Uji Coba Yang Pertama Ini Saya Coba Masukkan Kartu Sim Telkom Cell 4G Dan Kita Tes Apakah Mendapatkan Sinyal Dimana iPad Seri Ini Keluaran 7 Tahun Yang Lalu Dan Ini Kemungkinan IMAG Belum Didaftarkan Di Command Perin Dan Hasilnya Tidak Ada Sinyal Tidak Ada Hasil Sinyal Yang Didapatkan Jadi Untuk Kartu Telkom Cell Menggunakan iPad R1 Yang Keluaran 7 Tahun Yang Lalu Ini Stok Lama Barang Baru Ini Tidak Mendapatkan Sinyal Untuk Telkom Cell Pengujian Seluler Yang Kedua Ini Saya Coba Masukkan Untuk Sim Cut Indusat Uridu Saya Coba Tes Di iPad R1 Apakah Mendapatkan Sinyal Kita Coba Cek Bersama Sama Oke Bisa Dilihat Di Bagian Atas Ada Bar Sinyal Dan Lain Lain Ternyata Tidak Mendapatkan Jaringan Sama Sekali Kita Coba Melalui Setting Oke Meskipun Data Sudah On Tapi Sinyal Tidak Ada Satupun Pengujian Yang Ketiga Saya Menggunakan Kartu Smart Friend Dan Bisa Dihat Disini Langsung Tampil Sinyal 4G LTE Dari Smart Friend Jadi Untuk Produk Lama Karena IMEI Tidak Terdaftar Di Kemen Perin Ini iPad R1 Masih Bisa Menggunakan Kartu Smart Friend Dan Mendapatkan Sinyal 4G Untuk Aplikasi Aplikasi Yang Ada Di App Store Masih Cukup Banyak Yang Bisa Di Download Di iPad R1 Dimana Untuk iPad OS Versi 1251 Ini Memang Ada Beberapa Yang Tidak Compatible Dan Minimal Menyaratkan Untuk iPad OS Yang Versi 13 Dan Sebelum Anda Memutuskan Beli Baik Itu Second Maupun Baru Nanti Toko Ada Di Link Bisa Di Identifikasi Kebutuhan Kebutuhan Aplikasi Yang Akan Anda Gunakan Jadi Anda Tidak Menyesal Ketika Memutuskan Untuk Membeli iPad R Versi Pertama Ini Karena Ada Beberapa Aplikasi Yang Memang Tidak Bisa Di Instal Di iPad OS 1251 Untuk Aplikasi Aplikasi Marketplace Yang Ada Di Indonesia Ini Masih Bisa Di Instal Di iPad OS 1251 Sebagai Contoh Ini Ada Shopee Ini Masih Berjalan Dengan Mulus Dan Untuk Loading Itu Tergantung Dari Kartunya Ya Guys Kalau Memang Sinyalnya Bagus Sinyal 4G Ini Tetap Lebih Smooth Lebih Cepat Loading Kemudian Untuk Marketplace Yang Lain Seperti Tokopedia Ini Juga Masih Bisa Di Instal Dan Dibuka Cukup Lancar Untuk Marketplace Yang Lain Seperti Lazada Maupun JD ID Ini Juga Masih Bisa Di Instal Dan Dapat Dibuka Dengan Lancar Ini Saya Aplikasikan Untuk Aplikasi Marketplace Karena Memang Ketika Menggunakan iPad Ini Dengan Layar Yang Lebih Lebar Ini Untuk Googling Googling Barang Yang Akan Kita Beli Ataupun Cukup Oke Dan Bisa Dihandalkan Dimana Dengan Layar Yang Cukup Lebar Terlihat Lebih Jelas Dan Tentunya Lebih Enak Ketika Belanja Menggunakan Layar Yang Lebih Lebar Aplikasi Social Media Seperti Instagram Ini Juga Masih Sangat Lancar Bisa Dibuka Dan Tentunya Tampilannya Beda Dengan Handphone Yang Layarnya Lebih Kecil Ini Lebih Lebar Namun Tidak Bisa Full Sampai Full Screen Ya Guys Ini Kalau Di Aplikasi Sosmed Di Ipad Ini Ada Gap Di Sebelah Kanan Dan Kiri Untuk Aplikasi Yang Lain Sebagai Contoh Ini Ketika Anda Yang Ingin Murotal Membaca Al-Quran Ini Juga Cukup Oke Bisa Diandalkan Dimana Font Ini Bisa Diberbesar Jadi Lebih Enak Lebih Lega Membaca Al-Quran Dengan Layar Yang Lebih Besar Dan Form Bisa Diatur Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Untuk Kebutuhan Office Ini Saya Menggunakan Microsoft Word Karena Memang Saya Lebih Familiar Dengan Produk Dari Microsoft Daripada Yang Dari iOS Karena Tampilannya Beda Dan Ini Masih Bisa Dijalankan Dengan Mudah Dan Anda Tentunya Akan Lebih Nyaman Untuk Mengetik Word Ini Kalau Anda Menambahkan Aksesoris Keyboard Bluetooth Yang Dijual Di Pasaran Di Shopee Banyak Banget Ini Kisaran Harga Dari Rp80 Sampai Rp150 Rp1 Saja Untuk Aplikasi Excel Ini Juga Sama Masih Bisa Di Install Dan iPad OS 12 51 Setelah Saya Install Aplikasi Aplikasi Yang Sering Saya Butuhkan Ini Memakan Memori Hampir 10 Giga Jadi Sisa Memori Yang Bisa Didapatkan Untuk Penyimpanan Data Maupun Menambahkan Aplikasi Tinggal 6 Giga Lagi Ini Karena Memorinya Cuma 16 Giga Jadi Memang Perlu Pertimbangan Anda Bisa Memperbanyak Space Memory Menggunakan iCloud Dimana Sekarang iCloud Bisa Kita Beli Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga Yaitu Aplikasi Dana Yang Bisa Kita Tambahkan Saldonya Ke Akun Apple ID Kita Sehingga Kita Dengan Mudah Bisa Berbelanja Aplikasi Yang Ada Di App Store Jadi Gak Usah Bingung Lagi Walaupun Gak Punya Kartu Kredit Anda Tetap Bisa Membeli Aplikasi Aplikasi Ataupun Menambahkan Space iCloud Drive Di iPad Air Maupun Gadget iOS Anda Dengan Mudah Menggunakan Dana Untuk Pengalaman Nonton Youtube Di iPad Air 1 Ini Masih Cukup Oke Layarnya Cling Dan Untuk Suaranya Oke Banget Bass Triblenya Ini Beda Banget Dengan iPad Seri 6 Keluaran 2018 Karena Sudah Saya Compare Suaranya Ini Lebih Bagus Yang iPad Air 1 Bass Triblenya Lebih Oke Untuk Aksesoris Keyboard Bluetooth Ini Saya Menggunakan Yang Harga 400 Ribuan Dan Sudah Dilengkapi Dengan Touchpad Ketika Saya Tes Ini Ternyata Untuk iOS 12 51 Tidak Compatible Dengan Touchpad Ini Mensyaratkan Minimal iOS Atau iPad OS 13 Dan Untuk Ketik Mengetik Menggunakan Keyboard Bluetooth Ini Masih Cukup Oke Dan Bisa Diandalkan Untuk Experience Editing Video Tidak Saya Tes Di iPad R1 Ini Karena Keterbatasan Memory Hanya Sisa 6 Giga Dan Untuk Editing Video Biasanya Membutuhkan Space Yang Lebih Besar Tapi Kalau Untuk Kebutuhan Office Ketik Mengetik Sosmet Belanja Online Via Marketplace Maupun Nonton Youtube Dengerin Musik Segala Macam Ini Masih Oke Banget Daya Tahan Baterainya Juga Keren Banget Sekali Bertahan 1-1 Setengah Hari Dan Untuk Kualitas Layar Segala Macam Ini Karena Masih Baru Jadi Masih Original Semuanya Partnya Tidak Ada Yang Diganti Masih Original New Jadi Anda Tidak Khawatir Kalau Anda Beli Second Mungkin Bisa Jadi Sebagian Partnya Entah Itu Baterai Layar Sudah Ada Yang Diganti Atau Sudah Minta Diganti Oke Untuk Unboxing Dan Flash Review iPad R1 Kebutuhan Dasar Dan Minus Menurut Saya Cuma Satu Sih Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh